Seluruh Pulau Sepatik itu, seluruh sampai lah ke wilayah Tidung itu adalah merupakan wilayah Kesultanan Golohan. Dalam sebuah gerakan yang kita harapkan semakin lama semakin membesar, yaitu Mas Hab Nusantara. Dan pada malam hari ini kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh yang sudah hadir dan saya rasa akan segera bergabung bersama kita. Mungkin sedang dalam perjalanan atau mungkin sedang berusaha untuk menyambungkan diri secara online. Dan malam ini luar biasa karena kita memulai seri atau siri, ini kemarin sempat berdebat ya seri dan siri, pertama dari sebuah perkuliahan Mas Hab Nusantara yang sudah direncanakan bersama. Mulai hari Rabu, teman-teman, hari Rabu, ya, every Wednesday night, kita akan berkumpul di sini dalam kuliah yang kemudian akan diisi oleh beberapa narasumber dari Indonesia dan Malaysia. Dan harapannya kita bisa mengajak teman-teman dari negara lain yang juga masih dalam lingkup Nusantara. Dan acara malam ini sebetulnya bukan acara perdana, karena acara perdana, the first time we actually held this meeting, this session was on Hari Nusantara, Hari Nusantara yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2023. Tahun lalu, tapi tidak terlalu tahun lalu ya. Kami melaksanakannya tanggal 12 Desember 2023, tapi sudah linksir asar ya, setelah asar yang sebetulnya dalam pertanggalan Jawa itu sudah masuk 13 Desember. Dan itulah sebetulnya hari Nusantara. Jadi, ini yang kami upayakan. Jadi, setelah tanggal 13 Desember atau 12 Desember, waktu itu diisi, dibuka oleh Prof Rifani dan Prof Aji, maka mulai malam ini, setiap Rabu malam, teman-teman yang sudah bergabung setiap Rabu malam, kami akan selalu memberikan link baru untuk teman-teman bisa ikut. Kalau malam ini kita akan menengahkan dari Dr. Abdul Rahman, maka tanggal 31 Januari, kita akan dengahkan dari Prof Aji, lalu tanggal 7 Februari kita dengarkan dari Prof Rifani, dan seterusnya nanti tunggu saja kami akan share, kami akan bagikan link-link perkuliahan. yang tentu saja harapannya mungkin sampai Ramadan. Jadi, sampai Ramadan kita isi setiap Rabu malam dengan kuliah berseri atau bersiri Mas Hak Nusantara. Jadi, keren banget ya teman-teman. Dan untuk memberikan semangat, yuk kita beri aplaus dulu nih. Kepada semua yang sudah hadir, luar biasa, luar biasa. Prof Rifani di Malaysia dan teman-teman yang Mbak Nuraini, teman-teman yang sudah hadir, luar biasa. Semoga tetap istiqomah untuk sama-sama membanggalkan Nusantara kita, menjayakan Nusantara kita kembali. Seperti itu ya teman-teman. Dan dengan Basmalah, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya serahkan acara ini kepada yang terhormat. Mbak, kakak. Kuan Nuraini Mamuso. Dari Thailand ya kakak ya. Benar ini? Ini bisa, paham nggak ya kalau Thailand atau ini English ini? Ya, betul. Saya di Thailand. Tapi sekarang di Malaysia. Ah, oke. Baik, baik. Kak Nuraini, time is yours. Silahkan kita serahkan pada Kak Nuraini untuk memandu acara. Terima kasih. Terima kasih. Pada hadirin, tim itu bersedia kerana program sesi webinar Zoom akan bermula sebentar saja lagi. Para hadirin, diingatkan untuk terus kekal di dalam sesi webinar Zoom ini sehingga program tamat. melatih untung tumbuh melatah. Saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya ucapkan kepada panel jemputan dan hadirin yang sudi hadir memeriahkan webinar perkongsian ilmu kita pada malam yang indah hari ini. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapatlah kita bersama-sama bersesua di dalam kuliah bersiri mazhab dusantara. Pada malam hari ini kita akan disajikan dengan perkongsian ilmu tentang Kesultan Bolongan dan Persejarahan Sabah. Hadirin sekalian saya Nur Aini Mamusa dan berhati-hati selaku pengecara majlis anda untuk webinar kita pada malam ini. Saya mengharapkan para hadirin dan begitu juga saya dapat memberi penuh perhatian untuk program kita pada hari ini. Selamat malam, semua. Selamat malam, semua. Biar kami berkongsi kembali ke dalam kuliah bersiri mazhab musantara. Di sini anda bersama Nur Aini dan saya berhati-hati. dan saya akan be your MC untuk tonight. So, wow, this is a seminar, right? The seminar has been here for the second time and it was my first time serving as an international MC. I am a little bit nervous but I feel like this event will absolutely give us some great experiences and we can not miss a section. Yeah, we're so excited to listen to the seminar along with all the honor guests. So our topic today is quite interesting. The main topic of this seminar comes along with the name Have you ever heard of this topic before? Of course, yeah, I think most of our audience may have heard this topic before. So as much as we all know, every time should we begin at this time, Ms. Nura Aini? Yeah, baiklah, tanpa membuang masa lagi, izinkan saya mengenalkan panel jumputan kita pada malam ini yang segak lagi bergaya di tidak lain, tidak bukan Dr. Abdul Rahman bin Man Ali atau Abang. Buat pengetahuan, hadirin sekalian Dr. Abdul Rahman bin Man Ali atau Abang merupakan pencarah bahagian sejarah di Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan Universiti Sains Malaysia. Baiklah, Dr. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita teruskan sesi perkongsian ilmu kita pada hari ini. Saya yakin para hadirin tidak sabar untuk mendengar perkongsian dari Dr. Abdul Rahman. Dipersilakan, Dr. We would like to invite important guest who will be speaking for today is Dr. Abdul Rahman bin Mat Ali from Historic Section School of Humanities University Sains Malaysia. Hello, Dr. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ala puasa mulia, kita mengulakan sesi perkongsian. Saya lebih senang untuk berbicara dalam bahasa Melayu kerana bahasa Melayu juga baru-baru ini sudah diangkat penggantarapan daripada UNESCO atau bahasa Indonesia. Walaupun yang diangkat dari bahasa Indonesia, tapi pengertiannya juga bahasa Melayu. Maksudnya Brunei, Singapura, Filipina juga mengerti akan ketukuran bahasa Indonesia. Cuma branding dipakai ialah bahasa Indonesia. Tapi seluruh penggusuhan Nusantara sampai lah berserat tentara juga bisa memahami tentang konteks Nusantara. Persesuaian dengan tajuk kuliah berseri ataupun berseri. Ada dua di situ. Kita memenuhi tema sirika bersirika tapi yang penting palingnya ialah mazhab Nusantara. Ini adalah satu percobaan yang berani ataupun nandiri daripada hubusan Nusantara, terutamanya dalam payung keiluan. Memunjukkan satu mazhab Nusantara yang naratif penceritaannya bersih lokal tempatan. Yang mana sebelum ini banyak kita dibermanasi oleh sekolah-sekolah Eropah. Sehingga kita terpaksa tercari-cari identiti tentang sejarah kita sendiri. Menerusi dengan hal tersebut, saya kembali kepada topik asal yang mengamanakan iaitu Kesultanan Burungan yang cuba diangkat dari pos kongsi. Di sini adalah pada malam ini iaitu Kesultanan Burungan ataupun Burungan dan Pensejarahan Sabah. Terlebih dahulu saya memaklumkan kepada saudara-saudara sekolah yang di Malaysia ataupun di Indonesia, istilah Burungan itu adalah sebutan ejaan daripada Belanda, bahasa Belanda. Jadi Belanda ini agak kelas, tidak untuk bicara yu, urut yu, u. Jadi dia letakkan yu, urungan. Dan burungan itu adalah bahasa gelik kepatan. Okey, sebelum kita masuk kepada tajuk yang dimaksudkan, kuliah ini sebenarnya diberikan tentang apa? Supaya kita tanya-tanya. Okey? Fokusnya ialah Burungan Utara. Ataupun dikenali sebagai Sabah pada hari ini yang bagiannya-sebagiannya telah berada di wilayah Malaysia. Dan akhirnya juga dikenali sebagai Not Borneo. Awalnya Not Borneo-nya ataupun Sabah ini, dari sisi geografi, sebelum kira-kira pertapakan kuasaan Perlisma Barat, sebelum kira-kira perjalanan itu berlaku, kuasa yang agak dominan yang dikaitkan dengan Burungan Utara pada ketika itu adalah Kesultanan Brunei. yang mencukupi sehampir 60% daripada Borneo itu dimiliki boleh jejara kekuasaan Kesultanan Brunei. Dalam pandang itu juga, Kesultanan, selain daripada Kesultanan Brunei juga, katakan yang jelasnya dalam rekod dan sebagainya, mencatatkan ada satu lebih Kesultanan. yang mencukupi sehampiran di Pantai Timur. Kalau Brunei tadi, jejara-jejarannya daripada Pantai Barat, sampai Sarawak sana, wilayah yang mencakupi kekuasaan ataupun ketadbiran Kesultanan Brunei pada abad Fis 19. Dan apa yang kita nak fokuskan di sini adalah Kesultanan Brunei yang bertulis satu warna jingga. Karena warna jingga ini sangat ikonik kepada Brunei. Jingga itu macam suatu warna yang dekat dengan Brunei. Warna masoneriti bagi stek ataupun Kesultanan Brunei. Kita masuk secara berkaitan kepada pendakuluan. Pendakuluan di sini, Brunei Utara dikenali sebagai negeri sahabat pada selepas kebutuhan negara bangsa. Dan dahulu sebelum era penjajahan, ianya dipuasai oleh Kesultanan Melayu, Gunan pada abad ke-19. Kesultanan Gunan menguasai kawasan Pantai Barat, Brunei Utara, manakala Kesultanan Suru pula menguasai Pantai Timur. Setelah kedatangan puasa barat, antara puasa barat yang datang, antaranya adalah British, Spanyol, Belanda dan Amerika Syarikat, telah membawa kepada sistem penetapan sempatan lingkungan penarung masing-masing di Brunei Utara. Dan seterusnya, setelah kedatangan pihak barat ini, perjanjian dari perjanjian telah dimenterai. Dimenterai dengan puasa barat tersebut. Antara puasa barat yang kita ambil di sini, yang sebenarnya banyak dari sini perjanjian, tapi kita mengakhirkan di sini ialah bagaimana kerajaan tempatan ataupun kerajaan lokal pada ketiga itu sudah mematerai perjanjian dengan puasa barat. Dan yang kita listkan di sini hanyalah kesultanan Brunei telah menatangi perjanjian dengan puasa peralisma ataupun puasa barat British. Begitu berdua dengan Sotana Sulu juga turun mematerai perjanjian dengan British yang terkait dengan Koronai Utara ataupun Sabah dalam publik sekarang. Dan yang ketiga ini adalah kesultanan mulungan. Dan kesultanan mulungan ini penting juga untuk dibicarakan kerana jajaran sempadan dia, dia adalah menjadi base antara kesempadan wilayah British dengan Belanda. Maksudnya dia di tengah-tengah. Bila kita membicarakan tentang istografi, berarti tentang Borneo Utara yang kita selalu disisikan. Seakan-akan sejarah kesultanan mulungan ini berat di ke Indonesia. Ya, benar. Dia berat kepada Indonesia. Tapi jajaran ruang lingkung dia turut mencukupi kepulauan sebatik, tawau, batu tinaga. Dia juga sekarang menjadi bagian daripada Malaysia. Tetapi, seperti yang baik juga peluang ini diberikan kerana ruang hukum masa Pusantara itu mengetenangkan satu naratif baru daripada perspektif lokal. Sebelum ini, kita terlalu terkunci dengan naratif kolonial. Segala data-data yang digunakan oleh kolonial itu, itulah sejarah. Sedangkan kita loss of identity di situ. Itu di belakang nanti kita akan bicarakan. Kita teruskan dan dulu. Isunya mulai timbul. Isunya mulai timbul. Apabila perkebakan kuasa kolonial ini, masing-masing menghidup luang potensi ekonomi di bumi Nusantara ini, khususnya Borneo Utara pada ketika itu. Dan yang kita maklum, Borneo Utara pada ketika itu, kerajaan yang berpuasa, ada tiga tadilah yang saya maksudkan. Tetapi, kuasa ini, kuasa ini, peralaman ini, masing-masing menggunakan diplomasi, teknik dan sebagainya untuk cuba campur tangan ke Borneo Utara pada ketika itu. Dan kegairahan akan potensi pengaruh lingkungan dan ekonomi timbul melibatkan adu kuasa barat di Borneo Utara terjadi. Antara yang paling dominan di Borneo Utara ketika itu adalah Witi dengan Belanda. Dan mereka telah sepakat mementerai satu perjanjian persempatanan pengaruh wilayah kekuasaan Borneo Utara pada tahun 1881 Apa maknanya ini adalah untuk mengagi-agikan pengaruh mereka yang mereka puasai ataupun yang mereka menjalankan perusahaan ekonomi dengan kuasa tempatan. Tetapi, dalam masa yang sama wilayah pengaruh tersebut tidak dibawa ataupun tidak dilekatkan sempadan asasnya. Ini dalam konteks persebaran perjalanan daripada kuasa imperialisme barat. Sebenarnya persempadanan daripada prinsip terlokal wujud. Tetapi tidak ada sampai macam yang berlaku dengan persempadanan barat ini. Dibijakan dalam menentukan lingkungan pengaruh milayah British dan Belanda dengan mengemukakan beberapa ciri perjadian awal mereka dengan kuasa kesultanan ketika itu. Sama ada kesultanan Yunan ataupun kesultanan Sunu. Ini wilayah kami. Sebelah kanan wilayah kami. Jadi terpecah tadi macam K. Sedangkan kita yang mempunyai kawasan di sini. Tapi dalam naratif sejarah boleh kita menuruti uman mereka yang melatih kita. Kita mengatakan peganti sultan kena dapat persenjuan mereka. Sedangkan ini nilai kita. Ini yang kita angkat daripada perspektif lokal dalam kasus yang kita cuba dicatakan pada hari ini. Dan wilayah-wilayah sempadan yang terlibat seperti kesultanan belongan. Ini mempunyai hubungan yang baik dengan pelanggan. Sebab kesultanan belongan ini bukanlah kuasa kesultanan yang kuat dari sisi milita tapi sangat bijak dari sisi diplomasi dengan hubungan diplomatik. Sebab itu bila kita menuruti kesultanan belongan ini tidak ada ketegeraan yang kuat tetapi mempunyai hubungan diplomatik yang baik terutamanya kebijakan yang dilakukan oleh sultan-sultan sehinggalah kesultanan yang terakhir. Dan apa yang pentingnya kuliah ini menerima terhadap sejarah di mana keberadaan milah kesultanan belongan dalam konteks sejarah lebih sama. sebab yang selalu dibicarakan yang selalu dikupas oleh sejarawan barat dan juga sejarawan tempatan yang sedia ada hanya membicarakan dua kesultanan yaitu kesultanan belongan di pantai barat dan kesultanan suluh yang kasusnya masih di hari ini terkait dengan dunia utara. Jadi di mana kita mau atau wilayah kesultanan belongan ini di seteru hari ini tuan-tuan saudara-saudara kita berfungsi akan hakikat tersebut di mana duduk letaknya. Dan duduk letaknya kesultanan gangguan ini penting untuk kita menjelaskan kerana berdampak kepada persempadanan antarabangsa melibatkan dua negara bangsa yang berpisah walaupun satu leluhur lepas pembentukan negara bangsa yaitu Malaysia dan juga Indonesia yang mana batas sempadan di muri utara ini melibatkan wiraya teruteri tersebut tradisinya adalah menjadi wilayah kesultanan Ruh Belongan. Seterusnya kita beralih mengenai kegurukan kesultanan Belongan dalam konteks muri utara. Kustuhanan belongan ini di muri utara tidaklah boleh kita tersampingkan ataupun ketepikan dalam membicarakan tentang persejarahan Negeri Sabah yang sepatutnya bukannya kita memungkinkan sebagainya tetapi keberadaannya itu suka ataupun tidak kita kena jelaskan kerana fakta sejarah itu menyatakan seperti mana yang berlaku. Dan juga kesultanan Belongan ini berdapat di pantai timur Borneo Utara dan menjadi leher antara Borneo Utara dengan Kalimantan Timur ataupun sekarang Kalkara disitulah wilayah untuk detaknya Belongan ini dan oleh kerana kurangnya dari segi berkomentasi bahan dan sebagainya mengenai tentang kesultanan Belongan ini kerana pengajaran kesultanan Belongan ini agak radis juga lah kerana satu dia dekat dengan saya kerana ibu saya sendiri pun berasal adalah etnik Belongan itu sendiri bila kita mendengar bersih risah yang sangat radis dan disini apa yang kita mengfungsikan sejarah tidak hanya membuatkan hukuman mata-mata upaya adalah diusahakan dengan meneliti beberapa manuskrip hukuman surat perjanjian sumber risan dan bahan-bahan berkait dengan kesultanan Belongan ini tidak hanya mencakupi perpustakaan ataupun akib di Malaysia Sabah Sarawak tetapi juga suruh diupayakan atas inisiatif saya sendiri ke pusat sejarah Hunan dan juga ke Museum Karatun Kesultanan Belongan di Hanyung Selor di Kalimantan Timur ataupun Kalkara sekarang dan apa yang kita lihat daripada dokumen-dokumen tersebut dan dibantu dan kajian ini juga banyak dibantu daripada Kekarabatan Kesultanan Belongan itu sendiri terutama Yang Mulia Sultan Al-Mamun yang memberikan banyak-bahan kepada saya dan diri saya sewaktu di Istimus Sabah kaitan kajian ini memberikan satu pencerahan terbaru tentang mengapa dia tidak ditulis dan mengapa dia dikesampingkan dalam kelipatan sejarah apakah yang perlu disuruhkan menaik keberadaan dalam kelipatan sejarah ini dan bila kita membicarakan tentang kesultanan pulungan ini kita juga tidak lari dari membicarakan tentang kesultanan burunan di pantai Borneo Utara kerana kesultanan pulungan ini juga berasal daripada keturunan daripada kesultanan gunai itu sendiri dan wilayah kesultanan gunai secara umumnya mencapai kawasan yang luas tapi yang cuba kita mengalihkan di sini apakah bentuk politik ataupun sistem yang diamalkan oleh gunai pada kejutan itu umumnya mengetahui bahwa gunai mengamalkan sistem pemintraan melalui Islam Peraja menangkalkan konsep pemilikan dan pentadbiran di wilayah jajahan yang diamalkan sebelum dan semasa abad ke-19 di Borneo Utara manakala wilayahnya pula menganjur daripada pantai barat Borneo Utara Tanju Batu Sarawak sehinggalah ke utara Borneo Utara Tanju Teluk Ngahulu ataupun dekat Kudar sana dan beberapa lagi buah pulau di selatan Filipina uniknya Kesultanan Lungan Tarbu Nanti sewaktu dia memerintah disebut pemerintahan persenketaan ini hebat pentadbiran lokal keunikan Kesultanan Lungan ialah memerintah wilayah yang terluas tapi persenketaan itu terutama terkait tentang persebanan itu jarang berlaku antara Kesultanan Lungan dengan Kesultanan Suruh dan Kesultanan Lungan walaupun diarang sepanjang itu hanya berkonsep alami sungai batu pulau dan sebagainya tapi tidak ada konflik yang kontroduksi sampai berperang dan sebagainya malahan mereka diikat dengan ikatan silaturahmi perkawinan di kalangan waris-waris mereka ataupun anak-anak mereka untuk mengumpukan dalam konsep kekuatan perutih pada ketika itu itu sudah lembrang juga berlaku pada era Kesultanan Melayu di Semenanjung ini terutama dengan Kesultanan Melayu dengan Kesultanan Melayu untuk melakukan kuasa dan seterusnya isu yang mulat timbul ialah persentet persekertaan ini apabila Barat datang maksudnya Barat ini selalu dimamukkan dalam konteks Malaysia berubah orang putih yang menjawab orang putih ataupun orang Barat mentemadunkan kita timbul persoalan langsung kita tidak mentemadunkan dalam konteks sejarah kerana kita ada sebuah usul persatbiran yang kukuh simetik pada ketika itu tetapi kedatangan Barat ini telah memberikan satu tafsiran bahawa mereka datang ke sini adalah obligation tanggungjawab mereka untuk termadunkan kita antara kuasa-kuasa Barat yang datang diawali dengan British Spanyol Belanda dan Amerika Syarikat yang saya simpatkan di situ BISPA supaya mudah ini antara puasa adik-adik puasa Barat yang pernah bertampak ataupun menjalankan hubungan banyak dari cuma dukungan-dukungan yang menjelaskan tentang hubungan tersebut memadai seperti mana yang dikatakan sahaja dan kemuncaknya ialah apabila suatu persepadangan yang jelas cuba diwujudkan untuk supaya mengharmonikan kekuasaan mereka terus menjaga wilayah Borneo Utara tanpa ada pertinjian ataupun masuk kawasan British dan Belanda pulang masuk kawasan British tidak akan mereka meletakkan satu garis kepadat di Borneo Utara yang lingkungan pengaruh mereka dari Hawa ke Sandakan sampai ke atas wilayah British Hawa ke Selatan adalah wilayah Belanda mereka suka-suka meletakkan sepadan di situ sedangkan ada kerajaan-kerajaan lokal yang dikelakangkan wilayah teritorial terutamanya kita lihat tentang perjanjian pajakkan demi kekuasaan mereka menjalinkan perjanjian dengan Sulu pada tahun 1877 dan 1878 dan sini Sulu dengan British ada dua perjanjian yang utama 1878 dan 1877 sini dengan Sultan Brunei ada lebih kurang 30 lebih sini perjanjian melibatkan Borneo Utara dan Brunei bila kita teliti dan sekarang ini kita masuk pula kepada pendudukan dekirati di mana kita cuba cakapkan ini para menisuk sendiri tanpa sejarah tanpa peta dan pisah tetapi ini peta-peta yang kita ambil yang bersumber juga supaya memandu kudian kita pada hari ini menanggung kawasan tersebut bila kita lihat kawasan tersebut ini adalah yang dimaksudkan tadi kuasa Sultan Brunei kuasa Sultan Fulu dan kuasa satu kuasa yang dibawa sekali itu mengenai perjanjian dengan Dats ataupun Belanda itu adalah wilayah Kesultanan Brunei dan kita lihat lagi di bawah ini adalah yang lebih jelas tadi lebih jelas untuk menggambarkan dia bila kita lihat Tawau Batu Tinaga dan seluruh pulau Sepatik itu seluruh sampai ke wilayah Timung itu adalah merupakan wilayah Kesultanan Golohan dan dokumen berkaitan tentang penyediaan Sumai Sibuku itu ada agreement Sulung dengan British ada agreement Kesultanan Rungan dengan Belanda jadi ada pertinian di situ tapi yang digunakan perjanjian antara dua padu kuasa membelakangkan yang punya bawah dari segi normalnya tidak boleh tapi inilah yang diangkat sebagai satu garis badan yang melibatkan Malaysia dengan Indonesia secara berbanyakan dan ini bila kita turun ke bawah sedikit yaitu kawasan yang saya cuba maksudkan tadi bagaimana yang kawasan yang bergarit itu sehinggalah keselatan dia adalah wilayah penghujung wilayah yang masih lagi menjadi lingkungan pengaruh Kesultanan Belongan Awab dan sebagainya sehinggalah kesepadanan jelas yang berlaku dan ini adalah turun di bawah adalah beberapa dukungan perjanjian selalu dengan British dan juga perjadian pandang Maria mengunai dengan British terkait tentang persepadanan ini pandang wilayah kekuasaan ini tujuannya kenapa British mendatangani dia penjadian dengan suluh penjadian juga dengan turunan untuk tidak ada klaim daripada kedua puasa tersebut kelahakan dan ganggu sistem pentadbiran kerana mesti ada dia berpuas hati dari perjanjian mesti ada kekuasaan dan ini dielakkan dari pihak British pada ketika itu dan ini ada di bawah ini saya sertakan sedikit dia sebenarnya ada versi yang bahasa Inggris tapi sesuai dengan temanya mazhab musantara kita juga menunjukkan perpentingnya tulisan jawi dalam konteks ini kerana kita selalu mengatasi rita sistem tulisan kita Melayu mislah dengan jawi dia sangat seiring sepatutnya tetapi saya pun masih juga belajar mengenai pesan jawi karena jawi ini kita jarang gunakan tapi masih bolehlah baca dan letaknya kesultanan ruangan ini juga letaknya kesultanan ruangan ini juga penting dalam membicarakan ada orang merasakan kenapa Pak Rahman ini ini kan kesultanan daripada Indonesia bukan begitu maksudnya Indonesia baru terbetul terbenarnya kerana kita sepatutnya politik kita luas dalam konteks dulu jadi apa yang membahagikan kita ini adalah kawasan kesultanan ini dipisahkan tentang berbatu asaskan kepada alami antar pantai barat sungai gunung dan pulau-pulau dan kawasan-kawasan sekitarnya itu yang menjadi sempadan kita contohnya dominasi kuasa kesultanan melalui di Borneo yang utara ketika itu kita mengambil contoh Brunei pantai barat Borneo utara daripada Pandas sampai ke Sarawak daripada kudat sampai ke Kucing Sarawak itu wilayah dan seluruh daripada kudat sana utara sehinggalah ke Sibuku dekat Tawaw itu adalah wilayah kesultanan Sulungah yang disuruti tetapi dalam kasus ini tidak pernah adalah pegawai Kepatan atau Bukaji Farah menilakan tentang 5 wilayah kesultanan Belongan itu di bagian Borneo utara dan kesultanan yang dimasukkan ialah kesultanan Belongan sedangkan Belongan pun ada mematrah perjanjian dengan Belanda seawal 1880 1850 1887 jadi ini memberikan satu tersirat ada rumpangan kelimuan mengenai tentang ada lagi satu kerajaan tempatan yang juga mematrah perjanjian tapi disampingkan dalam mencatatkan sejarah mengenai Borneo Utara jadi ini memberikan uang pada saya sendiri yang baru kerajaan belagi cuba melihat ia perlu diangkat dan ini semua akan jelas bila adanya kasus melibatkan konteks negara bangsa belaysia Indonesia dimana isu pulau si padang pulau utar bagaimana dokumentasi dokumentasi daripada pihak Indonesia dalam konteks ini bukan memungkinkan mustar jelas silat tapi kita berjelaskan tentang bagaimana dulu tentang satu kerajaan kesultanan melayu islam santara pulau ini bila bila ada isu ICJ bila ada isu ikutan dan klaim-klaim dokumen-dokumen itu kita kecerikan ada kula suutan mana wilayah dia jadi kita terpanggil untuk mengangkat suatu suutanan yang tidak mana mungkin dia tidak penting jika dokumen-dokumen mengenainya begitu banyak simpan di ulang dan dan bila secara historikal kita menuruti daripada dokumen-dokumen daripada milik kerabatan kesultanan sampai awal sultanan terakhir ini memang ada transisi dokumen hubungan diplomatik daripada belongan itu kepada belanda dan juga hubungan belongan dengan wilayah Malaysia ditawar jadi bila raja muda belongan itu ke di ke ke kita kita tidak boleh mengetahkan dia itu dikeluailah antarabangsa karena dalam konteks sempadan negara kesultanan dahulu itu wilayah dia jadi bila waris kesultanan berumahan terakhir sekarang ini yang mulia sultan mahmun berserta yang juga ada rumah ataupun keluarga atau terabatan ditawar ataupun sebatik itu bukan menjadi masalah bagi mereka tetapi itu sesuatu yang saya katakan tadi orang-orang kesultanan ini tidak suka untuk klaim sebagaimana yang berlaku kepada sulungan banyak waris-waris dia menunjukkan diri dan sebagainya suka kita menjustifikasikan yang kesatukan waris yang benar tapi dalam kasus berlungan ini tidak warga kekerabatan ini walaupun dalam konteks berlungannya sudah tidak ada dalam kuasa politik tetapi ada upaya-upaya kekerabatan untuk mendari justifikasi siapa yang patut kita akan sebagai waris untuk menurut letakkan kerana konsep Melayu daripada negasi hilang lain di mana sebuah kerajaan banyak penegasan ini juga kita dapat lihat bahawa mengenai wilayah yang saya katakan tadi menjaga daripada wilayah Batu Kinagar Sungai Tawau dan Pulau Sebantik itu merupakan bagian daripada Kesultanan Melungan ketetapan persepadanan semasa dengan Belanda maksudnya pada tahun 1983 lagi triti itu sudah ditandatangani antara Sultan Melungan dengan Belanda sedangkan Belanda British menerangkan perjadian kesepadanan dengan Belanda 1891 maksudnya upaya untuk meletakkan pengaruh itu sudah awal daripada yang dilakukan oleh British tetapi itu tidak digunakan dalam sempatan 11 tetapi hukuman itu ada dan kita lihat beberapa hukuman dan hukuman ini dalam bahasa Belanda dia ada dua versi ada bahasa Belanda dan juga ada versi tulisan Jawi dengan Sultan Bulungan tetapi pengairan Resultat Bulungan ini agak kita tidak mau membicarakan di sini banyak hukuman-hukuman yang hilang dan ada yang terbakar dan sebagainya ada beberapa hukuman upaya daripada kekarabatan yang dimaklumkan kepada saya oleh Yang Mulai Sultan masih disimpan rapi kerana semua rekod-rekod ini disimpan dalam Royal Family di Netherlands Belanda sana ada satu orang yang di belantik khas untuk mengibat dokumentasi menggunakan peluangan kerana peluangan ini disimpan dengan Belanda dan dari segi kita turun ke bawah kita lihat beberapa ketokohan ataupun sultan yang dikaitkan dengan kelongan ini antaranya yang saya ambil disitu yang ada mempunyai dokumentasi yang jelas dengan pihak yaitu Sultan Azimuddin yang memegang tanpa kekuasaan antara 18 dan 18 atau 19 dan 18 dan 69 kemudian diganti oleh anaknya yaitu Sultan Kasimuddin dan akhir sekali daripada kesultanan belongan ini adalah Sultan Muhammad Maulad Dajar Lutin pada tahun 18 38 hingga 1958 maksudnya walaupun Indonesia sudah merdeka pada 17 August 1945 ada satu lagi kesultanan yang masih memegang kepuasaan otonomi sendiri itu belongan karena belongan masih ada hubungan dengan Netherlands sehinggal 1958 tetapi status belongan itu mengakui akan kemerdekaan bersama dengan Indonesia dengan kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Belongan Perdita itu memilih bersama Indonesia itu memang ada dan itu terlebih dahulu dihidup oleh Belanda dan dengan memberikan gelaran-gelaran tertinggi kepada Sultan Tolongan lepas tanggungan kedua dengan harapan puluh tertinggi kepada Belanda dan beberapa bahan yang diberikan juga kepada saya daripada pilihan kekerabatan adalah foto gambarnya ini gambar ada yang diberikan kepada secara personal ada yang saya ambil sendiri dari untuk melihat bagaimana pula berhubungan yang jauh dengan Belanda apa kendaraan yang jauh berhubungan yang jauh sebenarnya ada kapal khas untuk berhubungan antara berhubungan dan Belanda dia ada dua kapal diberikan satu kapal persiaran yang diberikan khas kepada Belanda kepada berhubungan dan satu kapal tujuan konomi dan disini di atas koran itu tertulis 30 Jun 1938 adanya datang besutan berhubungan ke Belanda dan ini yang saya katakan tadi pemberian pangkat 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 tertinggi kepada Sultan Belongan dengan harapan selepas tumbuhkan Jepun itu mereka masih lagi memilih untuk bersama dengan Belanda tapi pengerapan jawatan tertinggi itu tidak begitu meningkat kembali Sultan Belongan dan memilih untuk bersama dengan Indonesia dan antara upaya-upaya juga yang dilakukan adalah kerja Kesultanan Melayu Nusantara ini berkaitan dengan akta milik Kesultanan Belongan itu sendiri kerana Kesultanan Belongan ini berupa kesultanan kaya terkaya pada pemasan dia dan itu sendiri menyebabkan hubungan begitu erat sekali bayangkan batu Eblian Amro lepas Perang Dunia Kedua tersebut kebanyakannya esit yang berada ke 60% Syekh ataupun saham dalam Eblian Amro itu dimiliki oleh Sultan Belongan dan Ratu Elmina hanya 400 rakyat jadi saya tidak mengejar hartan itu hal kawar istri putan cuma yang kita mengangkat itu adalah satu kesultanan yang yang begitu dikesampingkan dalam peribatan sejarah dan ini adalah herakia Dubai Kedunah bila kita bicara tentang golongan ini terkait dengan gunan bila ini penuh jalur-jalurnya dia terkait dengan jalur di keturunan yang ke-13 kalau saya tidak silap melalui Datuk Macan yang dipercayai berasal daripada gunan yang berkahwin dengan maklum lokal di Sumai Kaliat yang akhirnya saya leluh nyelahkan layar penjuruh keturunan dan upaya mengenai untuk mengangkat dengan persoalan golongan itu juga telah akhirnya diangkat semula menjelang tahun 2020 dan pihak kekerabatan setelah melalui proses nobat terkait maka Fihal Al-Mahri Ibn Al-Marum Hurtan Muhammad Jalal ini Hurtan golongan yang ke-10 berjaya ditapalkan itu dilakukan di Tanyu Selola itu dan dilakukan kepada beliau dan ini tadi yang saya katakan tadi adalah beberapa siri dokumen berkaitan dengan hubungan golongan dengan pelanggara dalam pesan jawinya misalnya pun tidak berapa ada yang saya dapat baca dan saya tidak dapat baca dan saya pun minta kepada Tuhan daripada orang-orang rama untuk meng-translate bahasa Melayu bahasa Melayu simple tapi tulisannya agak berlindah dan di sebelah kanan itu bila kita tengok tulisan belanda dan sebelah kiri dia tulisan belakangan dia tulisan jawi di belak kiri dia tulisan pelanda saya tidak paham tulisan melanda tetapi yang kita tengok yalah tulisan jawi tersebut maksudnya jawi juga menjadi salah satu bahasa rasmi atau sistem tulisan yang digunakan oleh Sultan Belongan maksudnya Sultan Belongan ini dia pasca tradisi pasca modern maksudnya dia menggunakan lumi dan juga menggunakan jawi dalam sebarang urusan dokumentasi di belanda dan ini adalah di kenyaman yang mulia Sultan dalam sesi penghubuan saya dengan beliau di Tawaw dan beliau juga sering mendapat deputan daripada undangan daripada Selaturahmi Nasional Raja Raja dan Sultan Dusantara antaranya yang saya letakkan di itu dan mungkin setiap siri tersebut beliau pasti akan dijemput dan biasanya kalau beliau tidak dalam keadaan kemasalahan dan kesihatan beliau akan pergilah dan dari segi beberapa catatan-catatan yang saya perolongi daripada kesan pihak kesultanan dan kekerabatan saya juga memperolehi surat usaha beliau untuk mengembalikan beberapa hukuman penting untuk diletakkan di musum keratuk tapi ada upaya-upaya yang pihak Indonesia juga telah mengupayakan tentang pembinaan museum dan stana di beliau itu halia dengan Indonesia masih ada hubungan dengan pihak belanda antara beliau dan pihak belanda itu masih berjalan sehingga sekarang sebab dia ada satu pegawai khas pengurusan dalam soal di Al-Family ini cuma dokumen-dokumen yang diperikkan ini atas resan adalah untuk menunjukkan bahawa adanya kesultanan ini tidak berakhir begitu sahaja dan beberapa pewaris utama juga turut mengakui tentang keabsahan tentang pelanjikan beliau sebagai sultan pulungan walaupun jadi lebih kepada kemudayaan tetapi ini adalah satu warisan yang perlu kita jagalah dan di akhirnya kita masuk sudah bersimpulan saya tidak menjaga panjang tapi kita juga berkongsi cerita jelas ini ialah kemudahan selutama bolungan di boron utara itu tidaklah pernah dijelaskan dengan begitu detail oleh pihak barat ataupun pihak tempatan sebelum ini dan upaya untuk mengangkatnya telah diusahakan karena aspek kesempatanan wilayah antara Malaysia dengan kemudian Malaysia terkait pendudukan ditawang dan sepatik masih berjalan sehingga ke hari ini proses negotasi dan sebagainya jadi kebanyakan yang dikonggungan dan dikonggungan yang dikenal pakai oleh kemudian Malaysia sendiri menggunakan dokumentasi yang terkait dengan keselamatan polongan justru itu perpungsian hari ini cuba untuk mengetengahkan bahawa persejarahan di Sabah ataupun Malaysia juga melibatkan wilayah keselamatan tanpa perlu diketepikan dalam konteks ini kita menguruskan sejarah bersih kita sendiri berarti sejarah berhubatan merupakan penjahat utama dalam proses meluruskan persejarahan yang banyak diluminasi oleh pihak kejajah tadi maksudnya naratif ya barati kita kalau boleh tolak pun semuanya tak boleh tolak tapi kita boleh tunjukkan juga naratif lokal mengenai sesuatu pencatatan sejarah tempatan hakikatnya keselamatan berhubatan itu sendiri pernah hujung dan pernah mencapai tahap kemujat kegemilangannya di Nusantara sebelum ia berakhir dengan tragis pada tahun 1964 dengan peristiwa kebantayan pihak keluarga tersebut itu tidak ada dakwah mengatakan bolongan dicuba untuk bersama dengan Malaysia melalui gerakan botika itu lain ceritanya cuma yang kita mau ceritakan di sini adalah kesultanan bolongan itu terus menjadi terkali dengan wilayah sempadan Sabah ataupun Borneo Putara jadi bistografi tambah itu tidak hanya diharapkan dua kesultanan tapi juga turut sewajarnya juga turut dicatatkan dalam kelibatan sultan di dalam bistografi ada di kelambu anda yang membaca mengenai tentang golongan boleh kita fokusikan dan apa kaitannya tentang Mazhab Musantara ini maksudnya Musantara itu banyak kesultanan dalamnya Tibur Tibur Neonis banyak sambas masing sembalion pasir tabung itu merupakan gerai wilayah yang banyak tentang musuh dari